Halo guys, Oktober 2023 sudah menyambut Mari lakukan aktivitas sehari-hari dengan penuh semangat dan jangan lupa Luangkan waktu untuk bersenang-senang ya guys Sama seperti bulan-bulan sebelumnya Industri perfilman Korea Selatan kembali menyuguhkan berbagai serial drama Korea terbaru Dengan berbagai jenre Plot menarik hingga bintang ternama yang sayang untuk dilewatkan Untuk kalian para pecinta drama Korea Simak yuk 7 drama Korea terbaru yang paling dinanti dan tayang Oktober 2023 1. Sronggor Namsun Kalian masih ingat dengan drama Korea hit Strong Woman Dumbongsun? Drama tersebut menghadirkan spin-off berjudul Stronger Namsun Yang akan tayang bulan ini loh guys Spin-off tersebut mengisahkan Kang Namsun atau Lee Yumi Sepupu Jauh Dumbongsun atau Pak Boyong Yang juga mewarisi kekuatan super dari sang ibu Saat kecil Kang Namsun tersesat di Mongolia Dan dirinya kembali ke Korea Selatan untuk mencari keluarganya Ketika dia sudah reuni dengan ibu dan neneknya Keluarga tersebut justru menghadapi situasi Dimana mereka terlibat dengan serangkaian kejahatan di distrik ke-6 Drama ini bisa kalian sastikan di Netflix mulai 7 Oktober 2023 mendatang 2. A Good Day To Be A Dog Diadaptasi dari webtoon populer dengan jilis sama Drama ini menceritakan seorang guru matematika bernama Jin So Won Atau Cha Eun Woo Yang memiliki trauma dengan hewan anjing di masa lalu Di sisi lain Jin So Won terlibat dengan Han Hena atau Pak Boyong Seorang guru yang diam-diam memiliki kutukan dari keluarganya Setiap bagian dari keluarga termasuk Han Hena Akan berubah menjadi seekor anjing selama 6 jam Sejak tengah malam jika mencium seseorang Karena hal tersebut Han Hena pun sulit memiliki hubungan percintaan Kehidupan Han Hena menjadi semakin komplikated Saat dirinya tak sengaja mencium Jin So Won Kalian bisa menyaksikan acting Cha Eun Woo dan Pak Boyong Di drama ini mulai 11 Oktober 2023 nanti ya guys 3. My Dearest Part 2 Setelah sukses dengan My Dearest yang dirilis pada Agustus 2023 lalu Drama ini akan kembali dengan musim keduanya pada 13 Oktober 2023 mendatang Di musim pertamanya drama ini mengisahkan Romansa dengan latar kerajaan Korea Selatan Antara Lee Jang Yoon atau Nam Gumin dan Yoo Gil Che atau Eun Jin Lee Jang Yoon memiliki rahasia atas kenaikan pangkat sosialnya di desa Hingga tertarik dengan sosok Yoo Gil Che Kendati dihadapi dengan berbagai situasi polik hingga perang pada saat itu Yoo Gil Che juga perlahan jatuh pada pesanan Lee Jang Yoon Untuk kalian yang sudah gak sabar menyaksikan My Dearest Part 2 Drama ini bisa kalian saksikan melalui platform Viki ya guys 4. If I Love Mengusung Jantara Noir Drama ini mengisahkan seorang pengacara sederhana Yang bertemu dengan penjahat absolut dan berubah menjadi penjahat elit Handong Su atau Shin Hak Yung Merupakan pengacara yang berjuang untuk mendapatkan klien Bahkan dengan mengunjungi orang-orang di penjara Saudara tiri Handong Su yakni Han Bon Je Atau Shin Jeha yang bekerja sebagai penjual komputer bekas juga bertindak sebagai perantara kasus Untuknya dan membantu Handong Su menemukan klien Handong Su yang selalu bertindak rasional pun Suatu hari terlibat dengan mantan pemain baseball bernama So Doyoung Atau Kim Yong Kwong Yang juga merupakan tangan kanan di organisasi kejahatan besar Terlepas dari penampilannya yang tampan So Doyoung memiliki sisi kejam dan jahat Yang segera memicu sisi tidak rasional dalam diri Handong Su Drama ini bisa mulai kalian saksikan pada 14 Oktober 2023 5. Duna Drama ini mengisahkan Lee Duna atau Besuji Mantan anggota grup idol yang dulunya menjadi anggota paling populer Namun dia memutuskan untuk pensiun Dan menetap di sebuah rumah sewa yang berdekatan dengan universitas Di sisi lain Won Jun atau yang Sejong Merupakan mahasiswa yang hangat Serta sosok biasa yang tak memiliki latar belakang istimewa Won Jun pun menepati rumah sewa yang juga ditinggali oleh Lee Duna Hingga keduanya yang saling bertemu dan mulai dekat Menariknya, Lee Duna justru meminta Won Jun untuk tidak tertarik padanya Wah, kira-kira kenapa ya guys? Kalian harus sedikit bersabar karena Duna baru akan tayang di Netflix pada 20 Oktober 2023 Nantikan aja ya guys 6. Moon in the Day Merupakan drama romantis fantasi dengan unsur sagek yang wajib kalian masukkan Dalam daftar tontonan di Oktober 2023 ini Mengutip dari ASEANWIKI, drama ini mengisahkan Han Joon Oh atau Kim Yong Dae Seorang bintang top di Korea Meskipun tanpa Han Joon Oh diam-diam merasa rendah diri Suatu hari dirinya berpartisipasi dalam suatu iklan bersama pemandang kebakaran perempuan Kang Yong Wa atau Pyo Ye Jin Namun terjadi kecelakaan mobil dalam proses pembuatan iklan tersebut Kang Yong Wa yang menyelamatkan Han Joon Oh pun Akhirnya mulai bekerja sebagai pengawal pria tersebut Tak disangka usai kecelakaan mobil Tubuh Han Joon Oh dirasuki Roh Doha atau Kim Yong Dae Seorang bangsawan dari era sila yang ingin balas denam karena dibunuh oleh istrinya Han Rita atau Pyo Ye Jin Drama ini bisa kalian saksikan pada 25 Oktober 2023 mendata 7. Castaway Diva Drama ini menceritakan tentang Somokha atau Pak Amin Yang bermimpi untuk menjadi seorang penyanyi Setelah mengikuti audisi saat duduk di bangku sekolah menengah Dia menuju ke Seoul namun justru terdapat di pulau terkecil 15 tahun kemudian Somokha ditemukan dalam keadaan selamat Dirinya pun masih berpegang teguh pada impiannya Untuk menjadi penyanyi dan melanjutkan perjuangannya demi menjadi diva terkenal Drama ini akan mulai tayang di Netflix pada 28 Oktober 2023 Nah dari beberapa drama Korea tersebut Kalian paling gak sabar untuk nonton yang mana dulu nih guys Boleh jawab di kolom komentar ya See you next video, bye bye